Mendaki gunung kini menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda maupun orang tua Kegiatan yang satu ini memang sangat menarik untuk dilakukan Namun dibalik keseruannya mendaki juga bisa menjadi bemerang yang sangat berbahaya bagi para pendaki yang tidak mematuhi protokol Selain itu juga, biasanya para pendaki pula sering mendapat gangguan dari makhluk takasat mata Salah satunya adalah Bang Igor, seorang pendaki asal Depok yang sangat menyukai kegiatan di alam terbuka Bang Igor sendiri pernah mengalami gangguan yang sangat amat menyeramkan dari sosok takasat mata di saat mendaki ke gunung cermai Di saat itu Bang Igor dan beberapa rekannya diteror hingga salah satu rekannya meninggal akibat peristiwa tersebut Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan Halo Bang Igor, sehat Bang? Alhamdulillah Jadi Bang Igor ini mempunyai cerita pengalaman horror nih teman-teman Sewaktu pendakiannya di gunung cermai, kalau boleh tahu ini tahun berapa Bang Igor? Pendakian cermai ini Pialinggarjati tahun 1994 1994 1994 tuh, itu berapa tahun yang lalu? 94, berapa tahun yang lalu tuh gue bingung dan itu Tapi kalau dilihat-lihat ini Bang Igor kayaknya gak kelihatan tua nih Dulu 1994 itu, gue di 16 menjelang 17 tahun 17 tahun tuh Bang? 17 tahun? Bang Igor, kalau boleh tahu juga nih, pendakian lu pada saat itu kan naik bersama berapa orang tuh Bang? Gue naik bersama abang-abangan gue 4 orang Yang masih hidup tinggal satu Berarti yang Yang tiga ini udah alam arhum semua sekarang Yang masih ada tinggal satu orang Oke nih, Bang Igor kayaknya kita skip dulu nih Bang ya Oke siap Nah nanti bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Igor Waktu pendakian di gunung cermai tahun 1994 Lu simak terus nih cerita ini sampai habis Karena disitu banyak banget nanti pesan-pesan yang akan kita dapatkan Dan yang pastinya kalian bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita nanti yang akan dibawakan oleh Bang Igor kali ini Oke Oke, mungkin kita gak usah berlama waktu lagi Dan kalian mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana Kita langsung aja masuk ke ceritanya Nah jadi gini Ini pendakian bulan Oktober Pas momennya mau Sumpah Pemuda waktu itu Iya Jadi kita rencanain Berlima ini Ke Gunung Cermai Habis sepakat Tias-tias-tias Kira-kira perencanaan dua minggu kita berangkat lah Berangkat dari Jakarta kan Dari Polo Gadung Iya Boleh gue sebut nama bis gak usah ya Bebas Bang Nah jadi naik lu ragung Sampailah ya Singkat cerita sampai di Cilimus Belanja 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 Beli minyak tanah Beli logistik segala macem Kita nyambung Naik angkut Sampailah ke Linggadijati Ke Westcam Dulu kan daftarnya kan cuma Dateng daftar Iya Nih Nggak Iya kan Nggak repot lah kayaknya Nggak repot lah Pokoknya Airicard dateng plus Udah Jadi naiknya itu Malem Jam setengah lapan Mulai start pendakian Karena jalur dulu kan beda sama yang sekarang Iya Tas Naik terus Singkat cerita Sampailah di Pinus Oke Sampai Pinus gue sempet nyeletuk Sama abang-abangan gue yang empat ini kan Gue bilang kalau naik Bawa cewek gimana ya Bang Oh Abang-abangan gue cuma bilang Lo ngapaan sih lo Iya Gue nggak paham kan maksudnya Mereka ngobrol Gue jalan mau kencing Iya Itu cuma kira-kira 6 meter lah gue jalan Pas Mau buka seleting nih Buka kancing Itu gue ngedenger suara bro Dia bilang Jangan kesini Suara perempuan nih bang Perempuan Cuma yang gue denger suara di kuping Gue jelas banget Jangan kesini katanya Jangan kesini Nggak lamanya Gue langsung balik Nggak jadi kencing karena takut Balik ke abang-abangan gue ini Empat orang ini Pas gue duduk Gue masih menghadap ke arah gue kencing Gue lihat Baru kelihatan tuh Ada yang jalan Jalan kayak ketiup angin bro Jalan kayak ketiup angin Terus Suaranya kedengeran lagi Dia kayak ngasih tau gue lagi Jangan kesini dia bilang Jangan kesini Oke Dia ngeliat Ngeliat ke arah gue Cuma yang ngeliat Mukanya cuma sebelah aja Jadi posisi dia tuh Nah Wajah yang sebelah sini Iya Dia tuh nggak 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 full face Muka gitu Cuma sebelah doang Dia agak Kalau dibilang sinis Enggak Cuma dia ngeliat ke arah gue Dan gue langsung nunduk Nunduk apa? Karena gue bertanya-tanya Siapa ini? Iya Berawal dari Celutukan lo yang Iya Berawal dari celutukan gue Ini siapa malem-malem Jam 8 kan di hutan Dari tau sendiri lah Iya Malem-malem kok ada Ada cewek Siapa ini? Cuma mukanya tuh Nggak full keliatan Cuma Diam Rata aja Diam Cuma ngeliat Cuma agak sungging senyum gitu Setelah itu 20 menit disitu Gue ngerasain tuh Gue udah nggak tenang bro Karena Pikiran-pikiran gue tuh Udah fokusnya ke tadi aja Ini siapa orang? Ini siapa cewek? Ini siapa? Maksudnya suaranya itu Bilang jangan kesini tuh apa? Entah Ada pesannya apa Gue belum paham Pada akhirnya Abang-abangan gue bilang Yang empat ini Oke kita lanjut Setelah kira-kira 20 menit disitu Santai-santai Ngerokok segala macem Kita lanjut lah jalan Di pertengahan jalan itu Di antara Pinus sampai ke Lewang Datar Ya kan? Jadi Pinus ke Lewang Datar Di Lewang Datar tuh break Break Duduk lagi Gue lihat Perempuan yang ini Itu ada di Belakang Abang-abangan gue Sama kayak tadi Datar aja Yang gue biung Selalu mengarah Ke muka gue Yang dilihat tuh Cuma gue aja Entah gue yang Paling kecil Entah gue yang Paling muda Gue gak ngerti lah Yang pasti dia Ngeliat ke arah gue Dan selalu bilang Jangan kesini Jangan kesini Itu suaranya bro Suaranya itu Kayak Lirih Mendestis gitu Iya kan? Semakin jadi gue Semakin jadi gue Kepikiran Gue kepikiran 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 Itu disitu Kira-kira 10 menit Break Selama 10 menit itu Selama itu Dia ada di belakang Abang-abangan gue ini Aduh Itu yang ngeliat Berarti cuman lo aja tuh Awalnya cuman gue Dari mulai Pinus Sampai ke Lewang Datar Itu yang ngeliat gue Dulu kan gini bro Kalau mendaki dulu Dari bawah tuh Kita udah dikasih tau Kalau ngeliat apa-apa Jangan diceritain Nanti pas turun Baru cerita Gue pendem itu Gue pendem Dengan rasa Ada takutnya juga Ada Gelisahnya juga Yang pasti ketakut lah Kepikiran Gue mau gak lanjut Gue malu dong Iya Nah gitu Akhirnya kita terus jalan Terus jalan Itu Sepanjang jalan Selalu bilang sama gue Jangan kesini Jangan kesini Itu bisikannya dari Dari dia Oke Itu jelas di kuping gue Dua-duanya loh Bukan cuma kiri atau kanan Dua-duanya Jangan kesini Jangan kesini Tapi karena Gue punya keyakinan Udah lah Terus aja Itu malem loh Sampai malem Sepanjang break Sepanjang setiap break Ini duduk Itu dia selalu ikut Dan cuma gue yang ngeliat Semakin sering gue ngeliat Semakin aneh di pikiran gue Ini siapa orang ini Iya Ini perempuan dari mana Secara logika Gak mungkin perempuan Malem-malem Di tengah hutan Kayak gitu Apalagi dari mulai Lobong datar ke atas Lotosnya jadi jalurnya kan Dulu masih rapet Akar-akar Tanah padat gitu Itu ikutin terus bro Pas sampai Menjelang Kuburan kuda Ya kan Kondis kuburan kuda Gue duduk lagi Kalau zaman dulu nih ya Zaman tahun itu Kita gak boleh Lewat kuburan kuda Ngobrol Pantangannya tuh bang Pantangannya Mitosnya dulu gitu Oke Lo lewat kuburan kuda Gak boleh ngobrol Apalagi ngecamp Dulu ya Kalau sekarang Gak tau lah Lewat kuburan kuda Kita sengaja Pas sampai di Pangalap Gue makin Pikiran gue Makin kacau Makin kacau Nya apa Terus gue ke pikiran Ini siapa Ini siapa Ini perempuan siapa Akhirnya pas sampai Pangalap Gue bilang sama Senior gue Sama abang-abangan gue ini Bang gue udah gak kuat Kita istirahat Disini aja Karena tenda Cuman satu Dipaksain jadi lima Muat Kalau tidur itu Inlayer itu gak ditutup Settingnya Dibuka Kenapa itu bang? Karena gak muat Oh iya Karena lima orang Akhirnya Pas Tendak berdiri Karena kompor gue Itu pake selang infus Pake minyak tanah Pake kepala Kompor pangsit Itu yang jepelin itu Jadi itu harus Disangkutin Diulurkan Ditarik Baru kasih minyak Dia bilang gue Kata abang-abang gue Yang satu Tolong dong Beras itu Agak dicuci sedikit Itu airnya gak banyak Karena lewat situ Kan gak ada sumber air Cuma kasih sedikit Kucek-kucek Udah dibuang Nah dulu tuh Jamannya gue 1994 itu Gue gak pake headland Masih pake senter Yang kaleng Tengah lo Nah ya kan Senter yang kaleng Gue bawa senter lah Ini senter Gue letakin Buat penerangan Gue letakin Ke arah kanan Ke arah hutan nih Di depan tenda Padahal itu gak jauh bro Gue letakin Gue kucek-kucek beras Gini Ini perasaan gue nih Udah Kayaknya gue lagi Diliatin lagi nih Mereka orang ini Amat dia nih Kayaknya dia Ada lagi nih Itu Itu aja bro Sampai dibilang Amat Amat abang-abangan gue Woy Cepet katanya Cepet dong Jadi bang Gue bilang Apalagi gue lagi mikirin nih Ini di arah senter gue nih Yang ke kanan Gue tuh Feeling gue nih Ini dia ada di sebelah gue Ada di sebelah gue Karena rasa penasaran gue Setelah selesai nyuci beras Sebelum gue akat senter Gue agak ngelidik begini ke kanan Ternyata bener ada di situ Posisinya dia Gak berdiri Dia kayak duduk Cuma kayak ketiup-tiup angin aja Tengah lu kayak ketiup-tiup angin Dia gak pake Baju putih Enggak Dia kayak pake kain Rock gitu Kain-kain batik Kayak kain batik Terus Kayak jadul-jadul loh Bajunya juga Kayak kebaya-kebaya dulu tuh Kebayanya pun udah di kain Sekarang lu bayangin ya Posisi kayak gitu Lagi capek nih Nge-camp malem Agak gerimis juga Di sebelah itu pas gue angkat Dia ada bro Wah Wokil sih Dia ada Dan dia kembali bisikin Ke gue lagi Jangan kesini Dengan kalimat yang sama tuh Kalimat yang sama Terus kalimatnya itu Nah selesai Dan gue masuk Gue gak Masih gue gak cerita Gue diem aja Cuma kepikiran gue terus Siapa orang ini ya Nah udah kan singkat Masak-masak Malem Abang-abangan gue bilang Lu tidur di tengah Yang satu di kaki Iya Kakinya keluar Karena kan Gak ditutup tenda Cuma luarnya doang Gue tidur di tengah Malem nih Itu udah jam setengah dua an bro Malem Nah Lagi tidur Itu di atas kepala tenda gue nih Di atas dinding tenda itu Itu kayak ada nginjil-ngintil gini Tuk Tuk Di luar tenda itu Iya Di luar tenda itu Dinding tenda kayak di Kan bahan tuh Itu kayak dengan senti-sentil Terus dia ngomong gitu lagi Jangan kesini Jangan kesini Akhirnya Karena gue udah Ini apa ini Ini apa dalam hati gue gitu kan Gue tetep Gue tetep harus pegang komitmen gue Gak boleh cerita Dia terus bisik itu tuh gak Gak sekali Sampai berapa kali bisik-bisik-bisik itu Sampai gue tidur Malam itu Karena apa Udah gue tutup semua Jaman itu Gue gak bawa sleeping bag Bawa sleeping bag musola Apa tuh bang Kain sarung Kain sarung Semua pake kain sarung Belum ada yang punya SB Karena emang susah banget waktu itu Gue tutup semua Sambil gue dengerinnya itu Sambil ketakutan Sambil gue dengerin Sambil gue pikir Ini siapa Sambil gue nanya dalam hati gue Lo tuh siapa Sambil kayak gitu Sambil gue ketiduran Pagi Pagi Masak-masak Gue mau keluar tenda itu masih inget Dia masih duduk Pernah duduk disitu Iya kan malam itu Pernah duduk disitu Ayo kita lanjut Singkat-singkat kita lanjut Sampailah di Batu Lingga Sampai Batu Lingga tuh udah sore Kita break Kita break disitu Kita masak dulu Goreng-goreng terigu Karena stok airnya dikit Takut kurang air Break disitu Tiba-tiba Grimis Airnya kita bikin bipak kan Itu dulu bikin bipak Bukan pake plesit Pake apa? Bawa terpal di bawah Terpal tuh ukuran 3x2 Pokoknya semuatnya aja Kita diriin Hujan bro Itu hujan tiba-tiba deras Terus abang-abangan gue bilang Eh Kumpulin air hujan Di ponco kan Kita kumpulin Hujannya rintik-hujan mulai rintik Abang-abangan gue ini keluar Dari bipak ini kan Keluar Gue denger dia ngobrol Dia kayak nanya orang Mau kemana mbak katanya Yang gue denger kayak gitu kan Mau kemana katanya Mau naik ya Cuman yang gue denger suara dia doang Suara abang-abangan gue ini doang Gue penasaran Karena posisi gue kan deket pintu Pas gue tengok keluar Ada bentuknya Tapi mukanya sama sama cewek yang gue temuin di pinus bro Itu sama mirip banget Entah itu halusinasi gue karena kepikiran Tapi emang sama Akhirnya Abang gue masuk lagi Sikita semua nih Nanya kan Siapa tuh Kata abang-abangan gue Itu udah cewek Terus Katanya mau naik Temennya udah duluan Dia bilang temennya udah duluan Nah kita makan Kita gak pikirin tuh Cuma gue yang kepikiran Karena apa Bukanya Itu sama bro Aduh gue Jadi gue mikirnya gini nih Gue ceritain Apa enggak Iya Oke Setelah itu Kita lanjut Lanjut Batu Lingga Sangga Buana 1 Sangga Buana 2 Akhirnya gue ngecam di penghasinan Dulu masih boleh ngecam di penghasinan Itu kira-kira satu jam sebelum muncak lah ya Abang gue mulai Abang-abangan gue yang satu ini nih Yang ngobrol sama perempuan di Batu Lingga Ini mulai nanya-nanya Kok kita gak ketemu perempuan yang tadi Di Sangga Buana gak ketemu Sangga Buana 2 gak ketemu Sampai di penghasinan tuh gak ketemu bro Nah yang satu bilang Ah paling ngecam di balikan tinggi katanya Itu kondisi hujan bro Itu udah jam setengah lima sore Gue baru sampe situ Karena emang slow kan Pas Maghrib Masak-masak-masak-masak Abang-abangan gue yang satu lagi keluar Mau kencing Keluar kondisi gerimis Itu Abis maghrib lah Dia keluar Tiba-tiba dia masuk Anjing Kenapa lu Gue gak denger suara lu Ini kalo gue bilang emang Pendaki-pendaki tahun itu ya Itu kayak gak rasa takut bro Gue denger suara Kayak gimana Kayak orang kayak gini suaranya nih Dia nih cerita sama kita-kita orang Di tenda Kayak gitu-gitu Suaranya Ditanya Orangnya ada gak Gue liat ada orang di Batangkan tigi katanya Di batangkan tigi Cuma kayak nempel aja Posisinya hujan angin Itu kayak nempel aja kan Posisinya gerimis nih Kata abang-abangan gue gini Yang ketemu di Batu Lingga Sama gak sama cewek yang Tadi ngobrol sama gue di Batu Lingga Kayaknya itu dia Kata gitu Terus gimana kita mau samperin gak Abang-abang Yang gue yang satu lagi nih bilang Udah dimin aja Sampai isa bro Iya Pas sampai isa Akhirnya dibilang Udah-udah Udah Udah gak usah dipikirin Gitu kan Jadi nih Alat masak gue Semua kan di luar Ya kan Gak ada yang di dalam Karena emang cemong-cemong Kompor itu kan Di luar semua ditumpuk Akhirnya kita main gaplay Iseng-iseng Malem tuh bang ya Malem Itu udah jam 8 malem Kondisi masih gerimis Tiba-tiba nih Ada yang ngelempar Dahan pohon segini Patahan pohon Itu masuk dalam tenda bro Masuk dalam tenda Jatuh lah di antara gaplay-gaplay ini kan Kesitu Tapi gue salut sama orang-orang Abang-abangan gue ini Tetep tenang Dia bilang Yang tadi ketemu Cuma satu orang Sampai sekarang Gak ada pendaki lain lagi Mulai Kita dari bawah Sampai kesini Gak ada pendaki lagi Akhirnya ini Dua orang ini Nekat keluar Kita cari Ada tenda lagi Gak ada disini Iya Buat memastikan Buat memastikan Ini cewek ini Jadi kita-kita orang ini khawatir sama cewek yang tadi Ini ceweknya ngecam-nya dimana Iya Karena temennya nih Yang dia bilang udah duluan Sama yang masih di bawah ini Kok gak sampe-sampe Dicarilah nih Gak lama ini kira-kira 20 menit nyari Balik lagi bro Dia bilang Gue gak nemuin tenda sama sekali Itu jam 8 Pas jam 10 nih Kita masih pada main gaplik nih Pintu masih kebuka Tenda Dilempar lagi Batang kayu Batang kayu Lebih panjang bro Sekarang Alat-alat masak yang tadi numpuk Kena air situ Jatuhnya Brak Ya kan Jadi bahasan lagi nih Yang satu nih Abang-abangan gue nih Yang alam arhum sekarang Dia bilang Gue yang keluar sekarang Dia pake kain sarung Dia keluar pake senter bro Oke Gak lama dia masuk lagi Dia bilang Gue denger suara Kayak yang tadi Cewek lu bilang tadi Yang suaranya Gue denger lagi Dan gue liat itu Itu dari tenda gue bro Jahaknya gak jauh Selepas itu Itu malem Terus Gue dibisikin lagi Jangan kesini Jangan kesini Itu berulang-ulang kali Tepat jam 12 malem Jam setengah saat Jam 12 lewat lah Kira-kira itu Tenda itu bro Tenda ini Itu habis digoyang-goyang Tenda digoyang-goyang Karena posisi tenda Waktu itu kan Kita gelapin Digoyang-goyang bro Awalnya kita gak bangun Berlima Bisik-bisikan Lu Ini gak Denger gak Tenda digoyang-goyang Iya katanya Udah Masih diem tuh bro Gak lamanya ilang Gak lama ilang nih Udah Jujur lagi nih Gue yakin tuh Berlima gak ada yang tidur Coba baringan doang Masing-masing nih Saling nyimpen nih Saling nyimpen Seolah-olah Satu sama lain Kalau gue takut Nanti lo takut semua dong Masing-masing kayak gitu Pas Jam 2 Itu Suara yang kayak cewek Itu deket banget di tenda bro Karena posisi tenda tuh gak ketutup Karena kaki keluar Kaki abangan gue satu ini Yang ditidur di kaki Posisinya keluar dia Itu Itu jelas Karena gue juga gak usah tidur Gue liat Masih Malam itu tuh Cuaca tuh udah Hujan tuh udah berhenti Walaupun dia pake kebaya Tapi Keliat bro Karena pintu kebuka Itu keliat banget Dia kayak ada disitu Di depan tenda gue itu Di depan tenda gue Pas ada disitu Dia goyang Dia goyang kenceng tenda itu Dia goyang kenceng tenda itu Akhirnya abangan gue yang Paling senior gue nih Dia bilang Gue gak ganggu lu ya Kesini Ampe ngomong kayak gitu Gue gak ganggu Sini Yuk bangun semua Bangun Bangun semua Akhirnya gue berlima bangun Pas berlima bangun Tenda kita terangin Nyalin center kan Dia bilang Kata abang-abangan gue Gue keluar Keluar maksudnya Keluar tenda abang-abangan gue Yang paling senior ini Yang almarhum Sekarang udah gak ada orangnya Udah meninggal Dia keluar lagi bro Dia di luar tuh ngomong sendiri Kayak orang ngobrol Iya Dia bilang Kita kemari kan cuma mau Santai Mau naik gunung kesini Kita gak bawa apa-apa Kita gak ada maksud apa-apa Gak gangguin apa-apa Tapi tiba-tiba abang gue ini jatuh bro Abang gue ini jatuh Jatuh kayak didorong Dan dia masuk Dia bilang Udah lah Ini parah ini Ini parah Gitu bang Mau turun malam Tanggung Tinggal mau samit Satu malam itu Kita nungguin pagi Gak ada yang tidur Dari malam itu bang Dari malam Pas kejadian tenda Ada orang-orang itu Semua bangun Abang gue keluar Kayak ngobrol Abang gue jatuh Dia masuk Kita gak ada yang tidur lagi Dan tapi berpuncat Sampai jam Kita tuh diteror kayak gitu Itu sampai jam setengah tiga Kalau cuma Kalau cuma sekali Dia goyang-goyang tenda Terus dia hilang Terus gak ada suara Kayak cewek Nembang Hihihihi gitu Mungkin Oke lah Ini berapa kali Kita digituin Sampai jam setengah tiga pagi Dan kita gak tidur lagi Gitu Akhirnya pagi kita muncak kan Pagi kita muncak Masih kita tanya Ini perempuan yang ketemu di Batu Lingga Sampai puncak gak ketemu loh Kemana dia Gitu kan Udah selesai muncak nih Singkatnya Turun lah Turun packing-packing Sampai di penghasilan packing-packing Turun lagi Gue duluan berdua Gue duluan berdua Sampai Batu Lingga istirahat Nungguin temen-temen yang lainnya Abang-abangan gue Yang tiga orang Gue tidur lah Dekat pohon Abang-abangan gue tidur juga kan Karena begadang malamnya gak tidur Bener Abis di Gorak Koyak-koyak Prenda kan Nah akhirnya Tidur Dia tidur Gue tidur Itu kaki gue digini-giniin bro Iya Iya Baru-baru Baru mulai-mulai Moles gue Kaki gue digini-giniin Gila Perasaan gue Gue masih rebah tuh Masih rebah Cuma mata gue kayak Melek Dia bilang Main disitu yuk Jadi kalo dulu tuh bro Di Batu Lingga tuh ada pohon gede Ada posisi ke kanan Ada yang ke kiri Semak Nah kita kan dilarang ke kiri Sekarang tuh gak boleh Di situ Kayak dibangunin Diajak main lah Iya Ayo main katanya Ayo main Tapi mukanya mukanya perempuan Dan gestur tubuhnya Masih sama kayak gitu Dia suruhnya sama Bajunya sama Itu sore Eh itu Jam belum Gak sore Masih pagi lah itu Karena menjelang siang Karena kan kalo turun cepet tuh Di puncak ke Batu Lingga kan Karena capek Begadang Rebahan situ Gue kayak udah jalan-jalan sama dia Tapi kayak bukan Jadi kayak pindah dimensi Kayak bukan di gunung Gue kayak dibawa sama dia tuh Kayak di Kolam Telaga Gue kayak diajak Nongkrong disitu sama dia Cuma dia gak ngomong satu apapun Cuma dia ngajak Main yuk Setelah sampai telaga itu Dia gak ngomong apa-apa Cuma diem aja Diem sepanjang itu Akhirnya gue bilang Gue dimana nih Ini mungkin gini ya Jasad gue tidur Mungkin gue yang lejak main gue nih Yang halus gue lah ya Kayak gitu Dibangunin lah gue sama abang gue Ternyata mereka udah sampe semua disitu Berlima Abang-abangan gue nih Udah kumpul Lu ngapain lu Jadi dia ngeliat gue itu Gue kayak Kayak begini-gini sendiri Tangan gue lagi tidur Kayak begini-gini Lu ngapain bangun-bangun Ayo cabut Karena abang gue udah Udah paham situasinya nih Ini yang cewek ini Bukan orang Dan dia langsung bilang disitu Yang gue temuin di Batu Lingga Dia ngomong disitu bro Yang gue temuin di Batu Lingga Waktu hujan kita masak Break Itu bukan orang Cabut sekarang Cabut Cabut Kita cabut turun Pas jalan Sampai diseruni Nih kan Sampai di pasanjakan Seruni Turun Almarhum bro Nih abang-abangan gue Jatuh Dijorokin atau jatuh sendiri Dijorokin Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin Menjadi narasumber Di Besok Pagi Dan mempunyai cerita horror Dalam pendakian Kalian bisa kirim cerita kalian Ke Instagram Oficial BesokPagi.idv Atau melalui email BesokPagi.ch At gmail.com Nah jadi temen gue ini Jatuh nih Almarhum Bro Jatuh Peter Kilir Dia bilang Lu duluan aja Lu berempat duluan Gue gak bisa cepet Posisi gerimis Dan memang cermekan Kalo abis hujan tuh licin Gila sih itu Akhirnya Gue sampe lah di Lewat dari Lewang Datar Iya Sampai situ Kita masak-masak lagi Break Nungguin si Bro Bro ini lama banget Gak lamanya Bro sampe Gak lama disampai Ini Bro Bro ini cerita bro Gue turun bareng cewek loh Cewek Si Bro ini yang ke seleo Iya Dia bilang Gue turun bareng cewek Padahal Kalo dia gak denger si Almarhum Bodes ini ngomong Yang gue temuin di Batu Lingga ini Bukan orang Bukan orang Tapi si Bro gak sadar Karena mungkin capek Yang pasti capek lah Iya Hujan Karena beban berat juga Kutu naik Dia bilang Eh Lo ngeliat cewek gak turun Yang tadi gue bilang sebelumnya Pas sampe disitu Gue ngeliat cewek kan Turun cuma diem aja Cuma ngeliat gue doang Ternyata Bro kan di belakang Bro itu turun Dibarangin sama dia bro Bro itu pas Ketemu kita-kita orang ini Berempat Dia nanya Gue turun dibarangin cewek Lo ngeliat gak Sejak saat itu Gue buka bro Gue ngeliat tadi Lewat Gini-gini gol Iya gue bilang Ada gue buka disitu Karena udah turun Gue ceritain semua Dari awal kejadian Dari pinus Sampai setiap break Dia ada disitu Sampai kita nge-camp Di Pangalap Sampai di Batu Lingga Gue bilang Yang Yang Almarhum Bode cerita itu Dia Dia di Batu Lingga Ngobrol sama orang Itu mukanya sama Sama yang gue di Pinus Nah Sampai disitu Baru kita semua Ngerasain Ternyata yang cewek Di Batu Lingga itu Itu memang bukan orang Kita digangguin Abis di penghasinan Iya kan Sampai tenda Dilemparin kayu Dua kali Sampai tenda Digoyang-goyang Sampai dia Ngeluarin suara-suara Kayak orang Nangis Sampai Bodes Keluar tenda Coba Komunikasi sama dia Permisi Tapi cuma Bodes didorong Sampai turun Sampai Embrok dibarengin Iya kan Sampai Embrok Temu gue di Sebelum Pinus tuh Di Luang Datar itu Nah Kita masaklah Sita disitu kan Dia bilang Gue dibarengin cewek Tapi dia bilang Dia mau turun duluan Ada yang ngeliat gak Gue bilang Gue yang ngeliat Akhirnya gue ceritain semua Kejadian dari awal tadi Awal pendakian Tiba-tiba Kita lagi bikin Goreng terigu Di cocol gula itu Dari bawah Teriak-teriak Dua orang Tolong 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 Dua orang Dia bilang Bang Bang Tegang nih Dia nih Tegang banget Emang Kondisinya udah Sore bro Sore Kabut Grimis Duh dingin ya kan Iya Dia teriak-teriak Bang Tolongin bang Tolongin Kenapa lo katanya Almarhum Bodes nih Kenapa lo Temen gue bang Temen gue pingsan katanya Cewek co Cewek Gue Kita-kita orang Gak banyak ngomong nih Dia bilang Bro Lo kalau mau slow Slow aja turun Gue perempat turun duluan Ya kan Ternyata bro Sebelum sampai di hutan pinus Itu Rombongan dia Kalau gak salah Ada 14 orang Rombongan yang ini Yang minta tolong ini Satu cewek Udah Terlentang Jadi pas kondisi dia naik Pleset jatuh Enggak bangun lagi bro Itu sama Abang-abangan gue ini Udah di Segala macem Dipencet-pencet Udah dikasih minyak Kayu putih Minyak wangi Karena memang Orang-orang ini Ditanya Lo Bupi 3 kakak Enggak bawa Lo BSB gak Enggak Lo ngapain naik Jadi diomel-omelin nih Mereka tuh Sebagian yang Perempuannya ini Ada 3 Yang perempuannya ini Yang dua ini udah nangis aja Udah nangis Udah Sambil ngaji-ngaji Udah nangis Yang cowok-cowok Ditanya sama abang-abang Siapa ketuanya Saya abang Eh Lo Berdua Turun ke bawah Ke Cibunar Lo minta Lo minta bantuan Penduduk Kira-kira berapa Hampir 30 menit lah ya Dateng lah nih dia Berempat Penduduk dua Bawa kayu Itu Yang cewek ini bro Yang jatuh Itu udah gue masukin Ke kehen sarung gue Berempat Karena kan gue semua Bawa sarung Iya Masukin Dateng penduduk Diangkat Yang gue bingung Pas Itu cewek lagi Terkapar Lagi dipencet-pencet Sama abang-abangan gue ini Cewek yang gue ngeliat di pinus itu Nimbrung disitu bro Ada disitu Mungkin gue doang Kalian ngeliat Tapi ada disitu bro Disitu dia mulai senyum-senyum Senyum-senyum Dia bilang Tetep masih dengan kata-kata Jangan kesini Jangan kesini Selesai itu Gue bilang bodoh lah Udah turun nih kan Gue udah turun lah Bodoh lah Lu mau ngapain kan gitu Diangkat nih Cewek yang jatuh ini Pingsan yang Itu masih pingsan bro Pas Kira-kira jam Setengah enam Sampailah di hutan pinus Kan lumayan Tuhan licin Jalan Sampai di pinus Kita semua break disitu Ini cewek yang pingsan ini Ditaruh Karena yang keliatan Cuma mukanya doang Kata abang-abangan gue Ini udah gak ada Udah gak ada Maksudnya Udah gak ada tuh Cewek ini meninggal bro Cewek ini meninggal Ini cerita ini Bukannya ngarang gue Beneran bro Saksi hidupnya tinggal satu Di pinus tuh dia ditaruh Kita tutupin Ya kan Pake ponco Kita simutin Pake kain sarung Yang gue buat ngangkat itu Mukanya doang Keliatan tuh Sambil kena air Itu semua tuh udah pucet Akhirnya kita Angkut tuh sampe bawah Kan lumayan jauh Dari situ ke Cibunar dulu kan Lewati terjal Terjal licin juga Nyampe lah Disitu Yang gue bingung Sampai di bawah Sampai di pinus pun Ini cewek yang ketemu gue ini Cewek yang menampakkan Cewek jari-jari Itu Itu sampe bawah Masih ada bro Masih ngikutin Masih ngikutin gue Masih bilang Jangan kesini Jangan kesini Jangan kesini Dengan suara yang Ya suaranya gitu lah Nah Sampai di bawah Kita Rame nih Di warung yang pertama itu Rame Ternyata cewek ini Ibunya lagi Diaji Yang jatuh ini Kabarnya cewek ini meninggal Hujan Itu maghrib tuh bro Maghrib lewat Gue Berlima Memutuskan Gak langsung pulang Ngecam lagi Di warung yang pertama Sampai di warung pertama itu Sampai malem Cewek yang di pinus Menampakkan Dirinya ke gue itu Itu masih Aji disitu Masih Ngikutin gue Akhirnya gue Cerita semua Gue bilang sama Yang punya warung Mbak-bapak itu kan Dia bilang Kalau di jermek Kalau sampai di hutan pinus Ini ya Menurut mitosnya dia Jangan suka Minta apa-apa Jangan suka Menghayal Apa-apa Karena pernah kejadian Ada dokter Maik sendiri ke cermek Sampai di hutan pinus Dia itu menghayalnya Sama sama gue Kalau ada cewek Enak nih Ternyata dia bilang Itu kejadian disitu juga bro Bahkan diikutin juga Nah itu dulu mitosnya Tahun 1994 1994 Masanya Belum ada kamera Handphone Gue pun belum Pake handphone Nike juga Masih pake kamera roll 3625 itu Iya kan Belinya juga patungan Dan selama gue Sampai Turun Ke Cibunar Ngekemo semalam Itu cewek Masih ada aja Bahkan Sampai gue pulang Sampai rumah Hah Sampai rumah Masih diingatin Masih ada Itu cara ngilangnya Gimana tuh Nah Akhirnya Dulu Bokap gue kan juga Suka mendaki Dari gue ngobrol Sama bokap gue Itu rasanya bro Kalau dia Dia lagi Mau deket lu Pas dirumah nih Rasanya sama Kayak di gunung Lu kayak Demam Lu kayak Dia kayak Suka sama lu Tuh Sampai gue di rumah Akhirnya gue cerita Bokap gue Nah Gue tuh paling gak percaya Maaf ya Ma hal-hal yang Terlalu Serem Serem gimana Ternyata gue ngalamin sendiri Bro Sampai rumah Sampai dua minggu Gue di rumah Gue terus Dia tuh Cewek ini Tiap malem Dateng ke tidur gue Dan gue pasti sakit Akhirnya gue dibawa ke Temennya bokap gue Gue diobatin disitu Gue diobatin Ini gue inget banget ya Dulu tuh Diobatinnya Tulang Tulang dibakar Tulang ayam gitu Ih tulang dibakar Terus Macem-macem lah disitu Akhirnya Hilang Sebenernya Sebenernya panjang banget Kitanya Horor Di Cermek Nah Kalau yang Untuk Yang cewek meninggal itu Itu gimana bang Kabar Cewek yang meninggal itu Kalau dulu Zaman dulu tuh Udah ada Kayak sekarang Instagram Udah ada Facebook Komunikasi tuh Alat komunikasi Gampang Mungkin dulu Gue bisa jadi Dibilang gue Yang evakuasi Ya karena Emang jelas Lu yang Karena emang Dia Mereka nih Dua orang Tertolong Dan saksi hidupnya Tinggal satu Karena yang Almarhum Bodes Yang bodes Sudah almarhum Senior gue Yang Mbro Yang gue Yang gue Kakinya Keselio Belum lama Meninggal Yang Satu lagi Yang dogir Nih Juga udah meninggal Tinggal satu Dan sampai sekarang Gue Belum pernah ketemu Itu pendakian Sebelum meninggal Gue sempet pendaki lagi Sama mereka Ke Gunung Gede Cuma dulu Masih Jamannya 17 Agustus Masih boleh upacara Dulu disurken Sekarang udah gak boleh Gitu Jadi Sepanjang Gue pendakian Dicermai Gue pikir Ini pendakian Yang Jelas Gue liat Ya Jelas Gue rasain Tegangnya Kayak gimana Gue ngeliat Makhluk Begitu Beruntung Masih cakep Gue liatnya Ya Dan gue cerita Sama almarhum Bokap gue Bagusnya Gitu Jangan takut Ini pesan Bokap gue ya Karena bokap gue juga hobinya Sama Dia yang guru-guru gue Dalam hal-hal kayak gitu Dalam hal mendaki Bukan dalam hal-hal horror Ya kan Kalau ada gitu di gunung Karena gue punya pengalaman juga Bokap gue di gunung Horror Bokap gue Gokil Nah oke nih Bang Igor Kita bahas tentang Gunung Cermai nih Bang ya Melanjutkan dari cerita lo ini Tadi sempat Lo mengalami Kejadian-kejadian Yang mungkin Di luar batas Nalar Nah banget Bang ya Dan ini kejadian yang mungkin Menurut gue horror banget Karena Dari awal pendakian Sampai akhir turun Dan balik ke rumah Masih diikutin oleh Sosok si perempuan itu Masih Nah kalau gue boleh tau nih Bang Si sosok perempuan ini kan Selalu ngasih pesan Jangan kesini ya Bang ya Itu Maksudnya apa Bang ya Gue rasa gini ya Waktu itu Mungkin kenapa Gue duluan Gue duluan Ternyata gue rasa tuh Gue akan menemui hal yang itu Yang cewek di bawah Pas gue turun itu loh Pas gue turun itu loh Cewek yang pingsan Yang pada akhirnya Kelar Selesai Yang akhirnya meninggal itu bro Karena pas Dia terkapar itu Ini cewek yang jatuh ini Itu cewek Yang Yang ikutin gue itu Yang malem kurang-kurang Bukan cewek lah Makhluk Entahlah apa gitu ya Gue rasa malah Setan Itu ada bro Ada disitu Mungkin Kalau gue akhirnya berpikir Kayak gini Dia ngasih Kode ke gue Supaya gue hati-hati Jadi gue Gue mempelajari itu Sejak 1994 Sampai gue masih aktif Mendaki sekarang Tutup kan sejarah gue Tadi gue cerita sama lo Sampai gue sekarang Udah punya ini Belum lama tuh Dari Jawa Jawa Bang ya Belum lama gue Udah Dari Apa Kerinci Dari Danau Gunung 7 Sampai sumah Udah lah Kalau gue Dibilang kalau gue cerita Oh sombong banget Nya orang Gue gak pernah Bongkar-bongkar itu Sama siapa Akhirnya Gue mengambil pesan positifnya gini Kenapa lo Kalau terjadi sesuatu di gunung Kenapa lo Kebanyakan orang yang gue denger ya Lo selalu menyalahkan setannya Atau penghuninya Atau penghuni gaib yang ada disitu Tol coba lo pelajarin dulu Ganasnya penghuni gaib di punggungan Atau penghuni gaib di lembahan Belum Udah pernah ngerasain Belum Gitu Kalau lo udah pernah ngerasain Lo akan belajar dari itu Nanti gue kasih liat lo foto satu ya Waktu gue dibutak Itu di sebelah gue bro Berupa kayak pohon Pas gue jelasin Anjir Ketangkep kamera tuh Bang Ketangkep jelas Ntar gue usah tau Oke Jadi Pesannya Iya Lo Kalau di gunung Ada gituan Itu emang udah ruang-ruang mereka Dimensi mereka disitu Iya kan Pesannya Kenapa lo Lo yang dikasih liat Iya kan Lo yang seolah-olah Lo yang diteror sepanjang malam Kalau lo pelajarin Dia tuh kayak Mau ngasih tau lo Lo jangan kesini Jangan kesini Jangan kesini Ternyata Gue mau nemuin hal yang kayak tadi Kemungkinan bisa jadi gue Iya Bisa jadi gue yang Yang celaka gitu Iya kan Yang celaka ini temen-temennya minta tolongnya sama gue Yang celakanya sampe meninggal juga Meninggal bro Gue ini gak Ini cerita asli bro Cerita asli Gue pengalaman gue yang paling Gue Buat pelajaran gue Gue bisa Nemu Apa Bisa nemuin hal-hal yang Gue gak pernah duga Yang awalnya gue tuh Walaupun usia gue baru 17 tahun waktu itu Gue paling Ah Setan tuh ada Gaib tuh ada Gue percaya kan Cuma Gue lebih mengutamakan logika dan rasional gue Iya Iya gitu Oke Ini Bang Igor Mungkin ini udah cukup Sekian kali bang ya Cerita kali ini bang ya Dan dari cerita dari Bang Igor ini Di Gunung Cermai Semoga temen-temen semua yang mau nyimak video kali ini Bisa mengambil sisi positifnya Dan Gue bikin tattoo Mukanya dia Tattoo maksudnya bang Muka yang cewek dicermai tuh Oh Bisa dibikin bang Gara merah Agar-gara tangan lagi bang Oh jadi sempet dibikin tattoo nih bang Gue bikin tattoo Karena dia udah banyak ngasih gue pelajaran Walaupun dia Makhluk Metafisika ya Oke nih Bang Igor Mungkin cukup sekian nih cerita Bang Igor kali ini ya Semoga temen-temen semua Yang mendengarkan video ini Selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Mesa Amin Dan temen Bang Igor ya Yang tadi udah berpulang ke Ramatullah Semoga diberikan Tempat di sisi yang terbang Amin Amin Terima kasih bro Oke Bang Igor Thank you banget Sekali lagi Dari gue Indra Kurang lebih emang maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh